Pendekar rambut emas jelit 21. Kalau begitu aku akan mengurung diriku sebulan. Aku tak mau melayanimu dan biarku kunci pintu kamar Sien Niemar menangis, kecewa dan marah pada suaminya itu. Hal yang tak mungkin berani dilakukan selir lain kecuali Sien Niu. Dan ketika Sien Niemar berlari pergi dan menutup pintu kamar tiba-tiba Fang Taijin tertegun dan gugup juga. Membayangkan dia bakal kekeringan kalau sebulan Sien Niu tak mau melayaninya. Selaka, dia bisa mati kurus. Dan karena ancaman itu cukup ampuh dan Fang Taijin bingung akhirnya pembesar ini mengalah dan mengejar Sien Niu, menyuruh Sien Niemar membuka pintu. Niu Niu, buka pintu. Kita bicara lagi. Tidak, aku tak mau bicara, Taijin. Kau pergilah dan biar aku menunggumu di rumah. Tidak, tidak, aku mengijankan kau ikut, Niu Niu. Buka pintu kamar dan mari kita sama-sama pergi. Sien Niu tampak tertegun. Tak ada gerakan di dalam kamar, Sien Niu rupanya terkejut. Ragu atau setengah percaya. Tapi ketika Fang Taijin mengulang perkataannya dan pembesar itu berjanji dengan sumpah segala tiba-tiba pintu kamar terkuak dan Sien Niu terdiri di situ, menggigil tetapi girang. Taijin, kau bersungguh-sungguh. Ah, masa aku bohong, Niu Niu? Bagaiku lebih berat tidak kau layani ketimbang menghadap Kaisar. Ayo, beri dulu imbalannya, dan Sien Niu yang tertawa menubruk pembesar itu tiba, tiba memeluk dan memberi ciuman dua kali, di pipi. Hanya ini saja pembesar itu cemberut. Sien Niu terkekeh dan sudah menggelandot manja. Dan ketika Seng pembesar tersenyum dan Sien Niu melepaskan cing bajunya tiba-tiba gadis ini sudah membawa pembesar itu memasuki kamarnya. Tahu bahwa dia harus memberi servis sebelum pergi, sebagai imbalan atau rasa terima kasih bahwa dia, sebagai seorang selir mendapat kehormatan diajak Fang Taijin ke kota raja. Hal yang belum pernah dilakukan kepada selir-selir lain. Sien Niu tentu saja tahu ini dan harus membalas dengan sesuatu. Dan karena balasan itu berujud pelayanan manis dan permainan cinta yang memabokkan maka pekerjaan inilah yang dilakukan Sien Niu. Memberikan cintanya yang hangat bahkan panas, yang membuat Fang Taijin serasa muda kembali dan awet hidup. Berdekatan dengan gadis remaja itu seolah berdekatan dengan surga. Semuanya serba menyenangkan dan nikmat. Dan ketika semuanya selesai dan Fang Taijin merasa puas akhirnya tak lama kemudian Sien Niu mengikuti pembesar ini. Fang Taijin tak tahu bahwa itulah permainan cintanya yang terakhir bersama Sien Niu. Bahwa Sien Niu sudah merencanakan sesuatu begitu mereka tiba di kota raja, di istana. Dan ketika hari itu mereka sampai di sana dan kaisar melihat Sien Niu tiba-tiba Sien Niu berhasil mengontak batin kaisar itu. Kaisar yang masih muda dan tentu saja penuh vitalitas. Semangatnya tinggi dan tak boleh melihat wanita cantik. Gampang terpikat dan mudah menyuruh ini itu. Hal yang sudah diketahui Sien Niu karena gadis ini pun damdiam telah mempelajari watak kaisar itu. Dan ketika malam tiba dan kaisar mengadakan perjamuan seusai menerima laporan Fang Taijin tiba-tiba malamnya Sien Niu diminta menghadap. Tentu saja Sien Niu girang. Tapi Fang Taijin terkejut. Ah, apakah tidak keliru? Tidak, Seng pengawal yang diutus menggeleng kepala. Seri Baginda minta agar wanita bernama Sien Niu menghadap sebentar, Taijin. Hamba diutus dan hanya menyampaikan perintah ini saja. Apa keperluan Seri Baginda? Hamba tak tahu, Bamba hanya utusan, dan Fang Taijin yang terhenyak tapi dapat menduga sesuatu yang tak enak. Akhirnya terpaksa membiarkan Sien Niu mengikuti pengawal itu, sempat berbisik. Hati-hati, Seri Baginda orangnya dimen, suka, wajah cantik, Niu-Niu. Hindari pandangan langsung agar wajah mutak. Kelihatan. Tundukan kepala kalau bicara. Sien Niu mengangguk, tersenyum dan menjawab baik. Tentu saja bertolak 180 derajat dengan apa yang dia katakan pada Fang Taijin. Karena kalau Fang, Taijin menyuruh dia menyembunyikan muka kalau berhadapan dengan Kaisar adalah sebaliknya Sien Niu justru bersikap menantang waktu bicara dengan Kaisar itu. Sengaja menunjukkan kecantikan dan gerak tubuhnya yang memikat. Sebelumnya sudah diincar dan kini seolah daging yang menyediakan diri untuk disantap kucing. Dan karena kucing itu kebetulan haus cintanya dan Sien Niu pandai membawakan permainannya. Akhirnya benar juga malam itu dia dimakan Kaisar. Tapi terjadi dialog menarik sebelum semuanya ini berlangsung. Sien Niu berhasil memikat Kaisar, kerling dan suaranya yang merdu merupakan modal utama untuk menjatuhkan Kaisar itu. Tapi sebelum semuanya menuju permainan puncak dan Sien Niu bersikap hati-hati maka gadis ini berterus terang dahulu. Maaf, hamba sudah bukan perawan lagi seribah ginda. Sudikah paduka dilayani hamba? Hamba nyatakan ini agar paduka tak kecewa. Seng Kaisar tertegun, tapi tertawa lebar. Aku tahu, kau kira bentuk potongan tubuhmu dapat menyembunyikan hal itu dariku, Sien Niu. Tidak, tak perlu kau beritahukan sekalipun aku tahu bahwa kau sudah bukan perawan lagi. Kalau begitu paduka tak kecewa karena kau tak perawan? Benar. Ah, itu tak jadi soal bagiku, Sien Niu. Aku tidak membutuhkan keperawananmu, aku membutuhkan permainanmu yang bersifat menghibur. Sien Niu terkejut. Dia sadar bahwa kali ini yang dihadapi adalah laki-laki jagoan. Kaisar bukan laki-laki muda yang masih hijau. Tidak. Kaisar itu telah menikmati hubungan cinta dengan banyak wanita. Selirnya saja seabregat, setumpuk. Dia sudah mendengar itu. Jadi kalau dia mengira Kaisar ini mengincar yang perawan-perawan saja dan dia takut Kaisar marah padanya karena ia sendiri sudah tidak perawan maka hal itu sungguh di luar dugaannya, Kaisar telah tahu bahwa dia bukan perawan lagi. Tanda Kaisar itu memiliki metu, tajam yang membuat dia terkejut. Tentu saja begitu karena Kaisar ini adalah laki-laki yang sudah matang pergaulannya dengan perempuan. Jadi tahu dan dapat membedakan mana yang perawan dan mana yang bukan, dengan melihat bentuk tubuhnya saja, dengan melihat potongannya, mungkin ditambah lagi dengan melihat sikap atau gerak-gerik wanita yang bersangkutan. Jadi sungguh bodoh kalau menganggap Kaisar tak tahu apakah dia perawan atau tidak. Satu hal yang sudah dia buktikan. Sien Nyo terkejut dan kagum juga. Tapi penasaran bahwa Kaisar tidak peduli dia perawan atau bukan tiba-tiba Sien Nyo ingin tahu lebih lanjut mengapa Kaisar bersikap begitu. Maaf, bamba penasaran. Bolehkah hamba bertanya tentang sesuatu, Sri Baginda? Tentang apa? Tentang keperawanan? Sien Nyo lagi-lagi terkejut. Dari mana paduka tahu? Haha, sinar matamu saja sudah memberitahukan itu padaku. Sien Nyo. Bahwa kau penasaran kenapa aku tidak marah bahwa kau tidak perawan lagi. Benar Sien Nyo hampir terpekek. Apa yang paduka katakan sungguh benar, Sri Baginda? Itulah yang hamba pikir dan dengan cepat sekali paduka tebak. Aku tidak menebak, aku memang tahu itu. Nah, apa yang mau kau bicarakan lagi? Sien Nyo tertegun. Sekarang gak menyadari bahwa dia benar-benar berhadapan dengan seorang lawan berat, laki-laki yang matang dan mahir pula membaca pikiran orang lain, hal yang membuat Sien Nyo tergetar dan bergelebar. Tapi kagum dan ingin tahu lebih lanjut. Akhirnya gadis ini bertanya, menggigil juga. Sri Baginda, maafkan hamba. Hamba ingin bertanya sekedar menambah pengetahuan belaka. Paduka tadi mengatakan tak peduli akan keperawanan karena paduka lebih membutuhkan permainan yang bersifat menghibur. Padahal kebanyakan lelaki lebih mementingkan keperawanan daripada yang lain. Apakah sebenarnya yang membuat paduka berpandangau begitu? Bolehkah hamba tahu? Kaisar tersenyum kau serius? Kalau paduka berkenan menjawabnya, Sri Baginda. Dan maafkan kalau hamba dianggap lancang. Baiklah, akan ku jelaskan padamu. Dan Seng Kaisar yang tertawa memandang gadis ini tiba-tiba memberitahu. Omongannya berbobot, Sien Nio. Ada dua hal yang membedakan gadis perawan dan yang tidak perawan. Yang pertama lebih bersifat dilayani, yang kedua melayani. Dan karena aku mengharap yang kedua maka pilihan itulah yang kucari. Kau mengerti? Tidak. Kalau begitu kau bodoh, Kaisar tertawa. Hal ini sebenarnya hal sederhana. Sien Nio. Bahwa antara yang melayani dan yang dilayani terdapat perbedaan besar. Hamba masih belum mengerti, Sien Nio merah mukanya, merasa Kaisar itu memang pandai. Hamba belum paham akan apa yang paduka maksudkan, Sri Baginda. Mohon pemberitahuan secara jelas agar hamba mengerti. Baiklah, kau tampaknya berminat belajar, Dan kasar yang tersenyum membelai gadis ini sudah berkata, Sien Nio, aku tak suka yang perawan karena aku mendapat pengalaman berkali-kali bahwa yang perawan masih bodoh. Aku hanya sekedar bersenang-senang, tak mengadakan ikatan dengan wanita yang berduaan denganku. Kalau dia bodoh dan harus banyak diberitahu ini itu bukankah kesenanganku terganggu? Aku ingin dihibur, bukannya menghibur. Jadi kalau mereka tak tahu apa-apa dan aku harus banyak memberi petunjuk maka kesenangan yang kuingi akan berubah menjadi kejengkelan. Kau pernah dibuat jengkel lelaki? Sien Nio tertegun. Eh, kau pernah dibuat jengkel lelaki per? Pernah. Sien Nio terkejut, gugup secara mendadak. Hamba pernah dibuat jengkel lelaki, Sri Baginda. Dan hamba memang marah dibuatnya. Nah, itulah, Kaisar tertawa. Begitu pula aku, Sien Nio. Gadis yang dibawa ke sini dan masih perawan ternyata harus diberitahu ini itu agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan ini berarti mereka harus dilayani, bukannya melayani. Dan karena aku tidak bermaksud mengadakan ikatan dengan mereka tentu saja aku tidak senang dan lebih baik. Memilih yang tidak perawan saja tapi pandai melayani laki-laki. Kau paham? Sien Nio tertegun. Paham? Lalu yang jenis kedua itu, yang melayani itu, bagaimana, Sri Baginda? Mereka tentu saja pandai. Aku tak repot-repot, mereka benar-benar dapat menghibur dan memberi kesenangan padaku bukannya kejengkelan. Sien Nio mengangguk-angguk. Begitukah ya, kau mengerti? Hamba mengerti. Tapi bagaimana perbedaan dasar di antara keduanya itu, Sri Baginda? Bolehkah hamba bertanya lebih lanjut? Maaf, bamba ingin tahu. Apa maksudmu? Artinya apa kelebihan dan kekurangan masing-masing pihak itu, Sri Baginda? Artinya kesimpulan apa yang harus diberikan pada kedua kelompok itu. Kaisar tertawa. Artinya untuk kelompok yang pertama itu mereka menang penampilan. Sien Nio. Sedang yang kedua menang dalam segi permainan. Sien Nio terkejut. Perampilan dan permainan? Ya, tidakkah kau lihat itu? Gadis, yang masih perawan biasanya menang penampilan. Mereka itu masih suka gaya. Padahal kalau mereka diajak bermain cinta sungguh kepandayan mereka itu nol besar. Mereka hanya terlegak, penampilannya memang boleh. Tapi, sekali diajak main ranjang sungguh mereka itu menjemukan karena tak tahu apa, apa sama sekali. Nol besar. Tiga belas sampai empat belas, dimakan tikus. Sesudah puas lalu melepaskan diri tiba-tiba Kaisar melonjak berseru aneh. Sien Nio memang pandai, dia memang jagoan. Dan karena Kaisar mendapatkan orang yang tepat dan Sien Nio pandai menghibur. Akhirnya malam itu Sien Nio tak kembali ke kamarnya sendiri, di mana Fang Taijin menunggu dan harap-harap cemas akan kembalinya selirnya itu. Kekeringan sendiri di bagian yang lain. Dan ketika keesokan harinya Fang, Taijin bangun dengan kaget karena seorang pengawal mengetuk pintunya mendadak. Dia ganti dipanggil Kaisar. Maaf, hamba diutus kembali, Taijin. Seribah Ginda. Memanggil paduka. Ada apa Fang Taijin pucat? Ada kesalahankah hamba tak tahu. Dan di mana Sien Nio? Hamba juga tak tahu, Taijin. Tapi semalam berada di kamar Seribah Ginda. Ah, baiklah. Tunggu sebentar dan Fang Taijin yang gugut dan pucat membayangkan kesalahan tiba-tiba sudah mengikuti Seng pengawal menghadap Kaisar. Di tengah perjalanan kebat kebit tak tahu apa kira-kira yang membuat Kaisar memanggilnya, mungkin ada hubungan dengan Sien Nio. Barangkali Sien Nio kurang ajar dan tidak menyenangkan Kaisar. Atau hal lain yang tidak dia ketahui. Tapi ketika dia tiba di sana dan Kaisar memberitahu padanya bahwa Sien Nio hendak dimintanya sebagai selir mendadak gubernur ini tertegung dengan matlah, terbelalak, hampir tak mempercayai telinga sendiri dan nyaris menolak. Kembang kesayangannya diminta orang lain. Tapi karena yang meminta itu adalah Kaisar dan dia terang tak berani menolak. Akhirnya pembesar ini gigit jari menganggukan kepalanya. Betapapun dia tak berani main-main hidup. Matinya di tangan junjungannya itu. Sekali menolak tentu dia akan mendapat banyak gangguan. Yang jelas pangkatnya dicabut dan mungkin nyawanya ikut dicabut pula. Maklum dia menghadapi orang yang paling top kekuasaannya. Kekuasaan lagi-lagi mengalahkan segalanya. Dan ketika gubernur ini gigit jari dan pulang kembali ke Hopah maka sejak saat itu Sien Nio tinggal di istana menjadi selir Kaisar. Sungguh kemajuan yang luar biasa pesat, mengingat Sien Nio dulunya gadis desa, perawan kampung. Dan Fang Taijin yang pulang ke Hopah dengan tangan hampa dibuat lebih mendongkol lagi karena Sien Nio yang dimanja dan disayangnya itu sama sekali tak mau memberi ucapan selamat berpisah. Sungguh menyakitkan. Tapi Fang Taijin mendapat imbalan lain. Kaisar membebaskannya selama lima tahun untuk memberi upeti. Jadi upeti itu menambah kekayaan gubernur ini sendiri. Dan karena Fang Taijin lagi kecewa dan mendongkol oleh semuanya itu maka sebagai gantinya pembesar ini lalu mencari Sien Nio Sien Nio lain untuk pelampias kecewanya. Sien Nio memang tak dapat ditemui lagi sejak dipanggil Kaisar itu. Gadis ini telah memasuki era kehidupan baru. Kemawahan dan kenikmatan memandikannya di tempat ini bergelimang harta dan perhiasan-perhiasan menarik yang diberikan Kaisar kepadanya. Maklum, Kaisar pun mabok dan jatuh sayang padanya. Bukan karena apa-apa melainkan karena kepandainya bermain cinta itu. Kaisar mendapat lawan setingkat. Tapi karena kenikmatan nafsu berahi tak kenal artinya puas yang sejati maka beberapa bulan kemudian Kaisar mulai jarang minta dikunjungi Sien Nio. Hal yang membuat Sien Nio mengerutkan kening karena itu berarti permintaannya akan ini itu berkurang. Kaisar tak memberinya hadiah lagi. Lama-lama kok terasa pelit dan Sien Nio penasaran, ingin tahu sebabnya. Dan ketika dia tahu sebabnya bahwa Kaisar mendapat selir baru yang tak kalah cantik dan pandai dengannya tiba-tiba saja Sien Nio sakit hati dan marah. Itulah kenikmatan badan. Kenikmatan badan selalu berhubungan dengan ego. Rasa keakuan. Semakin diri turuti semakin menggila. Rasanya memang syur tapi hanya membawa kebahagiaan semu, bukan abadi bukan sejati. Ah, jauh dari itu. Dan karena Kaisar memang hanya mencintai kenikmatan badani ini dan bukannya cinta yang luhur maka itulah pula yang didapatkan Kaisar ini. Dia memburu kesenangan, bukan kebahagiaan. Dan karena kesenangan itu selalu berubah-ubah dan menganggap yang di depan match lebih menyenangkan dan lebih syur lagi maka apa yang dilakukan Sien Nio dan telah. Berulang kali dinikmati Kaisar ini sudah tidak seperti dulu lagi kenikmatannya. Ada semacam rosi di situ. Kenikmatan itu mulai digorogoti rasa bosan jemuh. Kaisar merasa jenuh dan butuh pembeharuan, penyegaran. Dan karena hubungan badan yang kerap dengan orang yang itu-itu saja menimbulkan kaosan akan rasa nikmat. Maka tak ayal Kaisar meminta lagi sesuatu yang baru, yang belum pernah berhubungan dengannya. Wanita segar, yang masih maknyus. Dan karena Kaisar orang yang berkuasa dan kekuasaan mampu memberikan segala galanya yang berbau duniawi maka tak lama kemudian Kaisar telah mendapatkan apa yang diingini ini. Seorang gadis cantik, mulus dan tak kalah pandai dengan Sien Nio. Diam-diam telah menyuruh seorang Taikam, pembesar kebiri, mendidik dan memberi pelajaran bercinta pada gadis baru itu, Leyang. Hasil didikan atau resep yang ditetawi Kaisar dari Sien Nio sendiri, jadi Kaisar mencuri kepandayan gadis itu untuk diberikan pada Leyang, melalui seorang Taikam. Dan karena Leyang mampu memberikan kesenangan dan kenikmatan yang tak kalah dibanding Sien Nio maka lantas saja Kaisar segera memilih gadis ini yang dianggap baru. Belum ada kejenuhan atau kebosanan baginya. Dan Sien Nio yang marah melihat semuanya itu tiba. Tiba dengan berani dan nekat menyuruh seseorang, seorang Dayang, membunuh Leyang, lewat minuman. Beracun. Persis hasil pengalamannya dulu di rumah Bun. Taijin, dicuntin. Gegerlah istana. Kaisar marah-marah, menyuruh orang menyelidiki dan Sien Nio ketawan. Dayangnya ditangkap. Dan ketika Dayang itu mengaku dan Sien Nio terseret akhirnya dengan menangis terseduh-seduh Sien Nio mengakui perbuatannya. Kaisar terbelalak, Sien Nio menyatakan itu karena camburu. Tapi ketika Sien Nio hendak dihukum dan Sien Nio muntah-muntah mendadak Kaisar tertegun dan seorang Tabik berseru tertahan. Dia berbadan dua tanda tanya. Sien Nio kiranya mengandung. Dia telah hamil menerima benih Kaisar. Tentu saja Kaisar terkejut dan membatalkan hukumannya tak mungkin membunuh Sien Nio karena Sien Nio berbadan dua. Selirnya itu akan memberikan keturunan. Dan karena urusan itu memang bersifat intern dan perbuatan Sien Nio dilakukan karena kelalaian Kaisar sendiri yang sudah tidak menengok seliraya ini akhirnya Sien Nio diampuni dan dibebaskan dari hukuman karena telah mengandung itu. Satu keberuntungan yang membuat dia selamat. Dan ketika beberapa bulan kemudian dia melahirkan anaknya laki-laki dan Kaisar gerang mendapat keturunannya ini maka perbuatan Sien Nio dianggap habis dan urusan diputus sampai di situ saja. Tapi satu kerugian Sien Nio yang tidak tampak di depan mata. Dia dianggap tak baik oleh Kaisar. Wataknya culas. Kaisar mulai mengenal selirnya ini jahat dan keji. Tapi karena Sien Nio tak melakukan apa-apa lagi setelah peristiwa itu maka Kaisar pun tak mendapatkan bukti dan bisa saja pada selirnya biasa yang satu ini. Tahun demi tahun lewat tanpa sesuatu yang berarti. Semuanya tenang. Begitu kelihatannya. Dan ketika 30 tahun lewat dan Sien Nio tak menunjukkan tingkah yang macam-macam lagi maka Kaisar pun pulih kepercayaannya dan menganggap Sien Nio sudah baik. Inilah kelengahan mengamati manusia. Manusia adalah makhluk hidup. Dia terdiri dari dua unsur, positif dan negatif. Jadi kalau menganggap manusia positif saja dan melalaikan yang negatif ini maka itulah kelengahan si pengamat. Sien Nio memang baik. Begitulah akhirnya, Kaisar tak tahu bahwa kebaikan ini adalah kebaikan semu yang dipulas Sien Nio. Betapapun, Sien Nio akhirnya tahu bahwa Kaisar telah mencap dirinya sebagai wanita YNG culas. Tentu saja dia hati-hati dan tidak berani semibrono lagi setelah pembunuhan terhadap layang. Wataknya dirobah 180 derajat dengan sikap buatan. Ambisinya tak padam, sejenak terhenti setelah dia merasakan enaknya menjadi selir Kaisar. Jelek-jelek punya kekuasaan yang lebih juga, apalagi kalau dibandingkan sewaktu dia. Masih di tempat Pinloya, perkampungan cuon tanah itu. Oh, hidupnya sekarang jauh lebih baik. Bahkan amat baik, teramat baik. Tapi karena seperti telah diceritakan di depan Kaisar tak kerap lagi menghubungi gadis ini karena kejemuung mulai melanda Kaisar itu maka keistimewaan Sien Nio lama-lama dianggap biasa. Sien Nio, meskipun masih diperhatikan tapi tidak seperti dulu-dulu lagi. Tidak seperti waktu pertama kalinya. Maklum, cinta yang bersifat badani memang begitu. Dan ketika Sien Nio mengandung dan Kaisar mencari kesenangannya pada selir lain kodrat yang satu ini memang tak dapat ditolak, Sien Nio telah tersingkir, kasih sayang Kaisar juga agak berkurang. Dan ketika semuanya itu ditambah dengan kelahiran Putra Mahkota dari Rahim Permaisuri tiba-tiba Sien Nio merasa terancam kedudukannya. Kaisar melimpahkan kasih sayangnya pada Putra Mahkota itu. Tak perlu diherankan, itulah calon pemimpin negara. Dan ketika tahun demi tahun lewat sementara Putra Mahkota juga menjadi besar dan anak Sien Nio sendiri juga menjadi laki-laki dewasa yang tumbuh sehat. Maka Sien Nio yang menyimpan ambisi setinggi langit ini mulai mengatur rencana. Dia merasa dirinya kian tua. Kaisar hampir tak pernah lagi menjamah haya sejak dia berumur 35 tahun, sungguh sakit dia. Tapi Sien Nio yang pandai menyimpan perasaan dan menekan-nekan semua keinginannya mencoba bersabar untuk melihat saat yang baik. Dan saat itu akhirnya tiba. Putranya dicalonkan menjadi penasehat Kaisar, kelak kalau Putra Mahkota sudah menggantikan kedudukan ayahnya. Tentu saja itu berkat perjuangan Sien Nio yang merengek-rengek pada Kaisar suatu hari berhasil mendapat janji Kaisar ketika anaknya berumur 9 tahun, di saat dia melayani dan membangkitkan Kaisar akan kenangan lama mereka. Kenikmatan dan kesenangan yang telah dia berikan pada si Kaisar itu. Dan ketika Putra Mahkota resmi ditentukan sebagai pewaris tahta dan Putranya menjadi calon penasehat maka di saat inilah Sien Nio mulai menunjukkan watak kerjanya dulu. Siapakah Putra Wanita ini? Pembaca dapat menduga. Benar, dialah Pangeran Muda. Pangeran yang mewarasi kecerdikan ibunya dan kini mulai mengumpulkan datuk-datuk sesat itu. Moong dan teman-temannya. Tentu saja ibunya berada di belakang layar. Dan karena Sien Nio telah menyiapkan rencananya ini bertahun-tahun lamanya dan sabar menanti saat yang baik maka Pangeran Muda pun tak dapat banyak bertindak kalau ibunya itu belum memberi isyarat. Dan titik rencana mulai disulut. Pangeran Muda melalui pengaruh ibunya sudah mulai mengadakan. Persekutuan dengan petugas pembesar-pembesar durna tamak harta dan kedudukan. Mereka itu menjadi incaran Sien Nio yang pandai. Betapapun Sien Nio mengenal watak orang-orang tertentu yang ada di sana seperti Mao Tai Jain dan lain-lainnya itu. Pembesar yang rakus dan loba akan harta. Pengetahuan Sien Nio yang luas cukup membuat segan orang-orang istana. Dan ketika satu demi satu semua rencana sudah diatur dan sumbu dinamit sewaktu-waktu dapat diledakan maka Sien Nio mulai tersenyum keji melihat persiapannya yang matang. Wanita ambisius ini mulai siap mendudukan puteranya menjadi orang paling berkuasa di negara itu, puncak percayaannya menjadi kuat setelah gurba masuk. Tokoh bangsa liar yang dikenal hebat itu. Dan ketika senyum itu semakin melebar dan Sien Nio yakin akan keberhasilannya tiba-tiba gadis remaja yang telah menjadi wanita setengah umur ini memencet tombol dan hilang di balik pintu rahasia. Agaknya lama kita tak mengikuti gurba. Kisap Sien Nio si gadis desa telah kita ikuti. Itulah gambarannya. Bagaimana dengan raksasa tinggi besar ini? Sebenarnya sama saja cuma beda kembangnya. Gurba dibuat kecewa oleh urusan cinta. Gagal dan kini terhasut bujukan pangeran muda. Terpikat dan tergila-gila oleh obat kecewa berupa wancu, si cantik yang disodorkan pangeran muda untuk menjerat raksasa tinggi besar itu, yang dibutuhkan tenaganya karena gurba amat lihai. Di antara kelompok moong dialah yang memiliki kepandayan paling tinggi, memang paling hebat. Dan gurba yang tunduk pada perjanjian untuk mengadakan serangan di luar tembok besar segera menanti dan mengumpulkan bekas suku-suku nomad yang dulu tercerai berai. Tak sukar bagi raksasa ini untuk menemui suku bangsanya, tapi ia tak mudah baginya untuk memujuk mereka itu. Karena peristiwa dulu, perzinaan gurba dengan bini mau ternyata menimbulkan semacam trauma bagi bangsa tartar, terutama bagi kelompok munga yang tewas di tangan siga, pembantu gurba ini. Dan ketika gurba datang ke sana dan disambut kelompok itu maka pandang matuk keraslah yang dihadapi. Gurba membelalakan mata. Mana siga tak ada yang menjawab. Hei, mana siga? Tulikah kalian gurba menjadi marah, menyambar seorang di antaranya yang berdiri paling depan. Hampir membanting orang itu kalau seseorang lain tidak datang, seorang pemuda bertubuh tegap. Bermata lebar, di tangannya tergenggam sebatang tombak. Dan ketika gurba marah-marah dan pemuda ini menyeruak di antara kerumunan orang-orang akhirnya pemuda ini berhadapan dengan gurba. Hang goda, lepaskan orang itu. Sebaiknya kau bicara dengan aku. Gurba tertegun. Kau siapa dia lupa-lupa. Ingat. Aku bra, adik dari munga dan gurba yang. Segera mengenal orang ini dan melempar laki-laki yang dicengkeram tiba-tiba berkilat matanya melangkah maju. Bagus, aku ingat kau. Kau benar bra, adik dari munga. Mana sik dan kenapa orang-orang ini melotot seperti tikus kelaparan? Bora, pemuda yang memiliki mat lebar itu mendengus. Kami tidak tahu di mana siga, hang goda. Tapi kami tak ingin kau menginjakan kaki di sini. Kenapa? Bangsa Tartar tak menerima tamu yang telah melakukan perbuatan hina. Dan kau telah melakukan apa yang menjadi pantangan bangsa kami, berjina dengan Binyu. Keparat gurba tiba-tiba mengeram, marah sekali. Kau berani bicara seperti itu di depan aku, bra. Kau minta ku banting? Bora tersenyum mengejek. Sekumpulan orang di sekeliling dirinya tiba-tiba maju, melindungi pemudini. Tahu bahwa gurba amat tinggi kepandainya dan Bora bisa dibunuh raksasa itu kalau gurba marah. Betapapun mereka cukup mengenal kehebatan gurba yang bekas pemimpin ini. Tapi Bora yang mengembangkan lengan menyuruh orang-orangnya minggir tiba-tiba dengan dada terangkat dan tombak melintang melangkah maju. Hang goda, kami tahu bahwa kami mungkin bukan lawanmu. Kau kebal, ilmu silatmu tinggi dan aku tentu mampus melawan kesaktianmu yang luar biasa. Tapi kami kelompok tartar yang tetap menjunjung kegagahan dan keperwiraan sebagai laki-laki jantan tak takut kau mau membunuh kami atau tidak. Aku sekarang pemimpin di sini, teman-temanku meminta aku yang bodoh memimpin mereka, tak dapat ku tolak. Kalau kau memang tak memusuhi kami dan mencari sega sebaiknya kau pergi dan cari pemuda itu di lain tempat. Tapi, kalau kau memang mau memusuhi kami dan mencari keributan aku akan maju menghadapimu membela suku bangsaku meskipun untuk itu aku harus mampus di tanganmu. Gurba tertegun. Dia marah besar, tangan siap terayun melepas pukulan maut. Tapi melihat kegagahan dan kejantanan pemuda ini tiba-tiba dia membelalakan Matthew berseru menggigil. Bora, kau berani mengucapkan kata-kata seperti itu di depan aku yang pertama memimpin kalian? Aku datang bukan untuk membunuh, melainkan mengumpulkan kalian untuk bersatu seperti dulu, menyerang musuh. Dan kembali beralasan terjebak kalau musuh mempergunakan wanita hektometer, kami tak mau bersatu denganmu, hanggoda kau telah meninggalkan titik noda yang tidak dapat kami hapus. Hidup atau mati kami ingin sendiri. Bora menancapkan tombaknya, tegas dan gagah bukan main sehingga Gulba terpukul. Raksasa itu menggereng dan hampir mencelat maju. Tapi melihat yang lain tiba-tiba maju melindungi Bora dan orang itu kelihatan benci memandangnya tiba-tiba seorang kakek berserang nyaring. Gulba kau boleh membunuh Bora. Boleh saja mencincang dan menyiksa dia. Tapi kalau kelompok tak mau turut padamu dan membenci dirimu maka percuma saja kau memaksa kami biarpun kau membunuh kami semua. Gulba tertegun. Kau kakek kami? Ya, aku si tua Yami. Dan kau membela si tolol ini. Bukan aku saja, Gulba. Melainkan semua orang yang kau anggap tolol di sini? Gulba terhenyak. Dia memang tahu keteguhan suku bangsa tartar ini. Kekerasan hatinya, kejantanannya dan sikap tidak mau kalah terhadap orang lain. Mereka boleh dibunuh tapi pantang dihina. Dan Gulba yang tertegun memandang si tua Yami tiba-tiba mengeluh dan mundur terhuyung. Kakek Yami, aku datang bukan untuk membunuh kalian. Aku datang untuk minta bersatu. Tapi kami tak dapat menerimamu, Gulba. Hanya mengingat jasa-jasamu, di waktu yang lalu kami masih menyambutmu baik-baik, masih mau bercakap-cakap. Kalau tidak tentu kami sudah menyerangmu untuk membunuh atau dibunuh. Gulba menggerang. Dia mendelik memandangi semua yang ada di situ, sakit hatinya, terpukul perasaannya. Tapi karena dia datang bukan untuk menghajar orang-orang ini. Melainkan meminta mereka bersatu dan menyerang istana. Dia pun jadi bingung menghadapi orang-orang ini, bekas anak buahnya yang keras dan tegar hati. Tak tahu harus berbuat apa. Tapi ketika dia terbelalak dan Bora serta anak buahnya tajam memandang raksasa itu dengan pandangan tak. Bersahabat tiba-tiba angin berkesur disusul menancapnya sebuah lembing di depan kaki Bora, diiringi bentakan seorang laki-laki. Bora, kau tak tahu adat menyambut pemimpin besar. Aku sega datang menegur perbuatanmu dan... Begitu seseorang melompat ke depan dan Bora serta orang-orangnya terkejut maka muncullah seorang pemuda lain yang datang melepas kemarahan, dipundaknya tampak seekor rusa yang berlumuran darah. Rupanya baru diburu, mati dan kini dilempar pemuda itu di atas tanah, siga, pemuda gagah yang menjadi andalan gurba ketika menyerang kota raja. Bora dan lain-lain mundur selangkah, terkejut oleh kedatangan siga yang gagah ini. Dan ketika Bora tertegun dan kakek Yami juga terkejut maka suara berkerosak menyeruak padang rumput di susul bayangan ratusan laki-laki yang muncul bagai iblis di tengah padang ilalang. Hanggoda, kami datang. Kakek Yami dan lain-lain semakin terkejut. Itulah orang-orangnya siga, kelompok lain yang dipimpin pemuda itu semenjak mereka pecah menjadi dua. Bora dengan orang-orangnya di satu pihak sedang siga dengan kelompoknya sendiri di pihak lain. Suku Tartar terpecah oleh kejadian dulu, akibat perbuatan binio yang menjebak gurba dalam hubungan terlarang. Kelompok Bora mengutuk peristiwa itu meskipun siga menjelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan gurba tidak sengaja. Bahwa musuh sengaja menjebak pemimpin mereka untuk melakukan perbuatan terkutuk. Agar mereka terpecah belah. Dan ketika ratusan laki-laki itu muncul dan meneriakan nama gurba dan menjatuhkan diri berlutut maka siga yang sudah memberi hormat pada pemimpinnya itu berseru. Hanggoda, kami datang sebagai anak buahmu yang setia. Kami lama menunggu-nunggu kedatanganmu. Kalau Bora dan teman-temannya tak mau ikut kau biarlah tinggalkan si pandir itu untuk memimpin kami. Bora dan teman-temannya orang-orang picik, serta bodoh dan tolol sebaiknya tinggalkan mereka dan pimpinlah kami. Bora marah. Tapi gurba yang girang oleh munculnya siga tiba-tiba melompat maju menepuk pundak siga yang tegap dan kuat. Siga, kau datang membawa pasukanmu. Ya, kami datang mendengar suara Hanggoda. Dan kami siap membela namamu dari Bora dan orang-orangnya itu. Tidak, kalian tak boleh bertepur. Kalian tak boleh berkelahi dan gurba yang gembira membelalakan matanya buru-buru mengulapkan. Lengannya ke atas. Hei, serunya lantang. Kalian adalah orang-orang satu suku. Kita bangsa tartar yang besar. Tak perlu menumpahkan darah sesama teman sendiri. Bora menjengek. Tapi kami tidak mengakui dirimu, Hanggoda. Kami kelompok terpisah yang tidak ingin hidup bersama kalian. Siga marah. Bora, tahan mulutmu. Hanggoda adalah pemimpin besar suku kita di Allah yang menyatukan kita dan membuat bangsa tartar bangsa yang besar. Itu dulu, Siga. Kami tak mengakui dirinya lagi sejak dia berbuat jina dengan wanita pedalaman itu. Bangsa tartar pantang menerima anggautannya yang berjina dengan istri orang lain. Keparat, Siga membentak. Kau tak tahu malu menghina pemimpin besar, Bora. Ku roba mulutmu nanti, ku bunuh kau. Hektometer, dengan bantuan Hanggoda ini. Boleh, Siga, majulah dan biar aku mati membela kelompokku. Bora tersenyum mengejek, Siga memekik dan hampir melompat maju. Suasana menjadi panas. Tapi gurba yang menggeleng tak menghendaki keduanya bertempur tiba-tiba maju ke depan mencengkeram bahu dua pemuda itu. Siga, Bora, aku tak menghendaki kalian berkelahi. Mundur dua pemuda itu terpelanting, baik. Bora maupun Siga tentu saja tak dapat menerima kekuatan gurba, masing-masing mengeluh tapi melompat bangun lagi dengan meti melotot. Dan ketika mereka beradu pandang dan orang-orangnya Bora mengepung dengan senjata terangka tiba-tiba Siga berseru lantang mengacungkan tombaknya. Hanggoda, biarkan aku menghadapi orang-orang ini. Namamu patut dibela, Bora memang tak tahu diri dan biarkan kami selesaikan persoalan ini dengan kera kelompok suku dan belum gurba melarang atau bertindak sesuatu tiba-tiba Siga sudah menyuruh orang. Orangnya mundur, menantang Bora. Bora, urusan di antara kita rupanya sudah mencapai puncaknya. Hanggoda di sini, biarlah kita tentukan persoalan kita dengan kera jantan. Beranikah kau menerima dual perorangan dan bertanding kera tartar? Bora mengangguk aku tak takut ancamanmu, Siga. Tapi jelaskan dulu arti tantanganmu apakah kau di belah hanggoda atau tidak. Kalau kau berdua mau maju tentu aku kalah, kita tak usah bertanding dan ku berikan kepalaku secara cuma-cuma. Tidak Siga membentak. Hanggoda di sini hanya sebagai saksi, Bora. Siapa yang curang harus mendapat hukumannya kita berdua bertanding secara jantan? Siapa kalah sisa kelompok kaya harus mengikuti yang menang? Kau berani? Bora terkejut. Kenapa membawa-bawa kelompok? Kau takut? Siapa takut Bora meradang? Hanya ini pertandingan berdua, Siga. Kenapa membawa-bawa orang lain sebagai taruhan? Aku siap membunuh atau dibunuh, tapi anak buah kita sebaiknya tak perlu diikut sertakan. Kalau begitu kau dan kelompokmu pengecut. Coba dengar apa yang diserukan anak buahku hei-i. Dan Siga yang langsung menghadapi orang-orangnya sudah berseru. Apakah kalian takut kalau aku kalah dalam pertandingan ini dan menjadi pengecut yang tidak setuju dengan caraku ini dan siap membantah? Pengikut Siga memekik? Tidak. Kami tidak takuti siapapun, Siga. Kalau kau mau bertanding dengan Kera, Tartar dan mempertaruhkan kami sebagai taruhan tentu saja kami tak akan menolak. Kau adalah pemimpin kami, setelah Hangoda. Karena itu apa yang kau lakukan tak akan kami tolak karena kami tahu bahwa yang kau lakukan sebenarnya adalah demi kami juga. Bangsa Tartar yang gagah perkasa. Nah, kau dengar, Bura Siga mengejek. Orang-orangku siap mendukungku dalam pertarungan. Ini. Kalau kau dan orang-orang pengecut tak berani menerima tantangan sebaiknya tak periu mengaku sebagai bangsa Tartar yang gagah dan perwira. Bura terpukul. Sikap dan kata-kata lawan memang tegas sekali. Dia diajak teruhan, dual care, Tartar di mana pemimpin lawan pemimpin dengan anak buah sebagai taruhan. Yang kalah harus menyerahkan diri dan kelompoknya harus mengikuti kelompok yang menang. Padahal dia menghendaki dual itu bersifat pribadi saja, tak usah mengikut seratakan anak buah. Tapi karena anak buah Siga sudah menyatakan pendapatnya sementara di adan anak buahnya tentu saja tak boleh kalah muka, Bura termangu sejenak dengan muka merah padam. Bura harus mengikut Siga menolak berarti pengecut. Dan Bura yang sudah membalikan badan menghadapi anak buahnya akhirnya bertanya dengan nada geram. Bagaimana, kalian berani menerima tantangan? Serempak kelompok Bura mengangguk. Kami berani, lakukan saja, Bura. Kami juga bukan pengecut dan mempercayakan kemenangan padamu. Bura menghadapi Siga kembali. Nah, kau dengar. Kelompok Bura bukan manusia penakut Siga. Kalau kau menantang kami tentu saja kami terima. Aku siap mempertaruhkan nyawaku demi kelompok sukuku. Bagus, kau memang jantan. Kalau begitu mari kita mulai, masing-masing kelompok sebagai saksi dan Siga yang meraih tombak seorang pembantunya dan melemparkannya pada Bura. Akhirnya dibalas dengan hal yang sama ketika Bura melemparkan tombaknya. Masing-masing bertukar tombak lawan, boleh memeriksa dan minta ganti kalau mendapatkan sesuatu yang mencurigakan. Biasanya pantang mereka memberikan tombak yang retak, dan ketika masing-masing memeriksa dan menerima tombak lawan akhirnya dua-duanya minta disediakan seekor kuda. Itulah kera orang Tartar Duel. Mereka akan mengadu kepandayan di atas kuda, saling menusuk dan menyerang di atas kuda kalau salah satu roboh dan tewas maka yang lain dianggap menang. Tapi kalau tombak sama-sama patah maka mereka boleh minta yang baru sampai tiga kali berturut-turut. Dan kalau masih juga seri maka mereka akan bertarung tanpa senjata, di atas tanah saling banting dan cekik, pertarungan gulat sampai salah satu roboh, atau menyerah. Dan ketika kuda telah disiapkan dan masing-masing kelompok mundur menjauhi Arna maka Siga dan Bora telah melompat di atas punggung kuda masing-masing. Bora, arah mana yang kau inginkan aku di barat, kau di timur. Baik dan Siga yang bertukar tempat menuju arah timur akhirnya mencemplak kudanya menuju tempat itu. Genderang tiba-tiba dipukul dari dua keselompok besar itu memperhatikan tindak tanduk keduanya, betapapun ketegangan menyelinap di hati mereka. Siga dan Bora sama-sama pemuda yang pandai mainkan tombak begitu pula dalam hal menaiki kuda. Masing-masing agaknya tak berbeda jauh. Dan ketika semuanya siap dan Bora menuju arah barat maka terompet ditiup sebagai tanda dimulainya serangan. Bora, maju. Bora mengangguk. Di pihak sana Siga juga sudah menarik tali kekang kudanya. Keduanya bergerak cepat dan masing-masing sama berderap untuk menghampiri lawan, tombak terangkat dan Siga maupun Bora memandang beringas. Dan ketika kuda sama berpacu dan masing-masing tuannya membentak tinggi maka dua ekor kuda itu pun mencongklang mendekati yang lain. Hiyah! Orang-orang memandang tegang. Derap kaki kuda seakan menghentak-hentak jantung mereka, mendebarkan dan membuat gelegup meloncat-loncat. Dua pemuda itu telah saling menghampiri dengan cepat. Dan ketika mereka berpapasan dan Siga maupun lawan memekik menusukan tombaknya maka dua senjata panjang itu bertemu di udara. Kerang! Siga dan lawannya terputar. Kuda mereka tak kuat menahan benturan, meringkit dan ikut terputar setengah lingkaran, kedua kaki diangkat. Siga dan lawan cepat merangkul leher kuda dan menenangkan kuda itu. Dan ketika kuda menurunkan kakinya kembali dan mereka cepat mengendalikan kuda maka masing-masing sama berputar dan menusukan tombaknya lagi. Kerang-kerang! Dua tombak sudah mulai berdentingan. Siga dan borah mengadu kecepatan, tentu saja juga kekuatan. Dan ketika keduanya mulai berlaga dan tombak saling tusuk dan tikam akhirnya dua pemuda tartar ini sering menyerang dan bertempur di atas kuda. Seru dan ramai karena mereka harus mendahului yang lain mencuri kelengahan. Sekali kena tentu yang lain roboh. Borah tampak lebih ganas karena pemuda ini teringat kematian saudaranya, Munga, di tangan Siga dulu yang membuat bangsa tartar pecah dan tersibak menjadi dua kelompok. Dan ketika borah membentak-bentakan tombak di tangannya mematuh kiri kanan bagai singa haus darah maka Siga melayaninya dengan tenang tapi hati-hati. Di sinilah mulai tampak perbedaan. Borah kelihatan beringas, sementara Siga melawannya hati-hati. Keduanya memiliki tenaga berimbang tapi borah kelihatannya lebih kuat, tenaganya besar tapi sering meleset karena kelitan Siga yang manis. Dua tiga gebrakan membuat Siga terdorong, nol rang melihat Siga kalah posisi. Tak lama kemudian sering merangkis daripada menyerang. Sering mundur-mundur dalam usahanya mengelak juga metu, tombak borah yang mengejarnya tak kenal ampun. Dan ketika satu saat baju pundak Siga termakan tombak lawan mendadak kelompok borah berteriak gemuruh. Bagus, desak terus, borah. Bunuh dan lemparkan lawanmu dari atas kudanya. Borah mendapat semangat. Dia tertawa mengejek, matanya nyalang penuh nafsu membunuh, mencecar dan terus mendesak Siga. Kuda mereka sering meringik karena perut sering dijepit, kesakitan dan terus beringas, seperti tuannya. Dan ketika borah kembali berhasil menyontek rambut Siga dan hampir pemuda itu dicoblos kepalanya maka kelompok borah terjingkrak-jingkrak penuh kegembiraan. Borah, bunuh dia. Coblos sedikit ke bawah. Borah tertawa bergelak. Dia merasa gembira melihat lawan mundur-mundur. Siga tampak kewalahan tapi belum berhasil juga dilempar dari kudanya, hal yang membuat dia gemas, juga penasaran. Dan ketika kelompoknya mulai histeris dan Siga bermandi peluh maka borah meneringai girang berkata sombong. Kau kalah, sebaiknya menyerah dan lepaskan tombakmu, Siga. Minta ampun dan nyatakan dirimu kalah. Tidak, aku masih kuat. Kau jangan sombong. Borah, keadaan bisa berbalik dan kesombonganmu akan menjatuhkan dirimu. Haha, tak mau menyerah? Kalau begitu kau akan kubunuh, wood dan tombak di tangan borah yang menusu panjang menikam lawan tiba-tiba ditangkis dan membuat borah terbelalak. Siga masih hebat tenaganya dan mereka pun sama tergetar, terdorong. Tapi begitu borah membentak dan berteriak nyaring tiba-tiba pemuda ini menubruk dan maju lagi, menyerang tapi kini dikelit dan dihindari lawan, Siga seakan takut menghadapi tombak borah. Tentu saja borah marah-marah dan memaki Siga pengecut. Dan ketika Siga tersenyum dan mulai menjauhkan kudanya mendadak Siga bertempur sambil lari meokhindar. Licik. Pengcut. Kau tak jantan, Siga. Kau curang satu. Siga tertawa. Dia membuat semua orang membelalakan mata, bahkan pihaknya sendiri. Mengerutkan kening. Perbuatan itu dianggap pengecut dan menurunkan harga diri. Dan ketika borah memaki-maki dan terus menyerang kepi selalu luput mengenai sasaran tiba-tiba Siga berbalik menerima tusukan tombak lawan. Krang borah kaget setengah mati. Dia melihat tenaga sendiri berkurang amat banyak, kiranya terbuang sia-sia ketika mengejar Siga tadi. Tahulah dia bahwa Siga menang mempergunakan taktik begitu. Yakni membiarkan dia membuang-buang tenaga percuma karena Siga selalu mengelak dan berkelit, menghindarkan diri sementara lawan menboroskan tenaga. Jadi borah menyerang sia-sia sementara lawan menyimpan tenaga, borah terjebak. Dan ketika Siga maju tertawa dan balik menyerang tiba-tiba borah mengeluh ketika tombak terpental dan lawan terasa masih tegar. Haha, bagaimana, borah? Kau masih sombong dengan kata-katamu tadi? Borah mendeli. Sekarang gak merasa tertipu, sadar bahwa lawannya ini kiranya cerdik. Tidak memergunakan otot saja melainkan juga akal. Dia terperangkap, kini diserang dan ganti dicecar Siga. Kelompoknya tiba-tiba diam sementara kelompok Siga berteriak-teriak, girang melihat pemuda itu mendesak borah. Dan ketika baju pundak borah tertusuk tombak dan robek memberbet panjang maka kelompok Siga berseru gemuruh meneriaki jagoannya. Bunuh, lempar dia dari kudanya, Siga. Tusuk dan tikam jantungnya sampai mampus. Siga tertawa. Berapucat melihat lawan menyerang terus, tenaga kian lemah karena tadi terbuang percuma oleh nafsu yang tak terkontrol. Dan ketika kembali dia menangkis tapi tombak hampir terlepas dari tangannya mendadak Siga ganti mengejek, Borah, kau akan kalah. Sebaiknya menyerah dan cepat minta ampun. Siapa mau Borah marah? Aku belum roboh, Siga. Senjata masih ku pegang teguh. Tak perlu banyak mulut dan Borah yang mulai berputar-putar di atas kudanya mengelak serangan tombak tiba-tiba berkelit dan mulai menghindar dengan kera seperti Siga tadi. Kini membiarkan lawan membuang tenaga sementara dia memulihkan diri. Kuda diajak berlarian menghindar hingga sergapan lawan selalu luput. Dan ketika Borah menjauhkan diri dan bertempur dengan kera kucing-kucingan seperti itu dan Siga tertegun maka pemuda ini mengumpat melihat Borah mempergunakan taktiknya untuk membalas dengan kera yang sama. Keparat, kau licik, Borah. Kau pengecuti. Haha, siapa pengecut? Kau pun tadi juga melakukan hal begini, aku sekedar meniru untuk membalasmu. Borah mengejek, memang benar dengan kera begitu Siga dibuat mendongkol, dia ganti membuang-buang tenaga sementara lawan dapat beristirahat. Dengan begitu kedudukan menjadi berimbang dan kelompok Borah bersorak-sorak. Sekarang mereka tahu bahwa apa yang dilakukan Borah maupun lawannya bukanlah karena takut melainkan semata sebut akal untuk mengalahkan iawan. Kini mereka kagum dan mau tak mau mengakui kecerdikan dua pemuda itu. Tapi karena Borah hanya meniru dan akal itu sebenarnya berasal dari Siga maka kelompok Siks memaki-maki Borah. Pengecut, Borah tak jantan. Dia tak pastas menjadi laki-laki dan sebaiknya menjadi perempuan. Kalau semua hanya meniru-niru begitu mau diakuinya sebagai lelaki. Cih, kau minum susu ibumu dulu agar berakal, Borah. Jangan mencontoh akal orang lain seolah otakmu tumpul dan beku seperti kerbau. Borah mendelik merah. Umpatan dan teriakan kelompok Siga membuat telinganya panas, dia tersinggung dan akhirnya malu pada caranya ini. Seolah membenarkan dia berotak kerbau hingga bertempur pun harus ditirunya dari pihak lawan. Dan ketika dia telah pulih kembali kekuatannya dan Siga maju menyergap tiba-tiba dengan pekek nyaring dia memapak dan menangis tombak Siga, sepenuh tenaga. Siga terkejut dan tentu saja melakukan hal yang sama, pemuda itu pun membentak dan menyerang dengan kekuatan penuh. Dan ketika dua tombak saling bentur di udara dan masing-masing menusul dan menangis mendadak dua tenaga yang sama dasyat itu membuat tombak patah dan mereka sama-sama terpelanting dari atas kudanya. Kerang. Siga dan Borah berseru kaget. Mereka sama-sama terlempar, roboh bergulingan dan terbelalak melihat kesudahan yang seri. Kuda mereka meringkik dan lari menjauh. Tapi Siga dan Borah yang sudah melompat bangun dan berhadapan kembali akhirnya mengeram dengan meta melotot, menerima lontaran tombak dari anak buah masing-masing. Pertarungan dilanjutkan lagi di atas tanah, tidak di atas kufa, diiringi teriakan kelompok masing-masing yang histeris menjagoi pihak masing-masing. Dua-duanya sudah melompat dan kembali serang-menyerang. Tapi ketika tombak lagi-lagi patah dan keduanya sama kuat akhirnya tombak ketiga diberikan pada mereka. Kawakan kubunuh, aku tak mau sudah, Siga. Kawakan kubunuh. Borah menerjang lagi, dendam kemarahannya terlontar lewat geramnya yang berkerotok, Siga tak menjawab tapi menyambut lawannya itu. Dan ketika serang-menyerang kembali terjadi dan mereka pun tangkis-menangkis mendadak untuk yang ketiga kalinya tombak keduanya lagi-lagi patah. Parat, kita bertarung dengan tangan kosong. Kucekik kau dan Borah yang melempar patahan tombaknya dan menubruk ke depan akhirnya menyerang Siga dengan sikap beringas, kedua tangannya mengembang siap mencekik leher lawan. Tapi Siga yang tentu saja tak mau nati konyol dan menangkis serta membalas tiba-tiba menangkap dan membanting lawannya itu. Beruk Borah menggepar. Siga ganti melompat dan menubruk lawannya itu. Tapi Borah yang menggerakkan kaki dari bawah menendang perut Siga tiba-tiba membuat lawan mengeluh dan balik terbanting. Beruk Siga pun menggepar. Borah menerkam dan mereka pun bergulingan, pertandingan setengah gulat dilanjutkan di sini, masing-masing memiting dan membelit lawan. Dan ketika mereka tolak menolak dan kelompok Siga maupun Borah bersorak-sorak menjagoi pemimpinannya akhirnya perkelahian ini tak kalah seru dan mendebarkan dibanding pertarungan di atas kuda tadi. Tapi Siga suatu saat berhasil menindih. Lawan, Borah dicekik tapi memberontak, giginya ikut bicara hingga Siga menjerit kesakitan. Pertarungan mulai liar. Dan tak beretika. Borah balik menindih lawan dan Siga dicekik akhirnya puncak perkelahian mendekati titik akhir. Bunuh dia. Cekik dia, Borah. Cekik sampai mampus. Orang-orang Borah berteriak, masing-masing ikut menjadi kalap oleh pertarungan ini. Berah merah mukanya akibat mengerahkan tenaganya sekuat bagian, Siga hampir terhenti napasnya oleh ekikat lawan yang membuat dia terkunci. Diam-diam marah dan memaki karena botata dimenggigit. Dan ketika dia memberontak namun kuncian lawan terlalu kuat baginya akhirnya Siga megap-megap dan perlahan-lahan pandangannya memudar inilah bahaya bagi pemuda itu. Siga berkunang-kunang sebenarnya hampir memperoleh kemenangan kalau Borah tadi tidak menggigit, membuat dia terkejut dan sebagian dagingnya cuil, dimakan Borah tadi. Dan ketika orang, orang Borah bersorak mengegap gempita dan Siga semakin tercekik tiba-tiba seorang anggauta Siga maju ke depan. Gigit. Siga, gigit lengannya. Kau pun tadi juga di. Gigit. Siga mengeluh. Sebenarnya dia pun juga dapat melakukan itu, membalas hal yang sama pada lawan yang curang. Karena ilmu menggigit sebenarnya tak ada dalam peraturan gulat pekerjaan perempuan. Tapi karena perbuatan ini itu dinilai memalukan dan orang-orang Borah mungkin akan mengejeknya sebagai berlaku hina. Akhirnya Siga menggeleng dan tetap tidak mau melakukan itu. Dan kelompoknya menjadi gelisah. Siga, gigit lawanmu itu. Gigit dia. Ya, balas seperti tadi dia menggigitmu, Siga. Lakukan hal yang sama dan gigit dia. Tapi Siga tetap menggeleng. Dia tidak mau mencoba bertahan sementara Borah menambah tenaganya. Leher Siga mulai membiru dan napas Siga terhenti, otot-otot leher pemuda itu menggembung sementara otot-otot lengan Borah juga membesar, jelas dialiri tenaga yang luar biasa kuatnya. Siga tentu tak dapat menahan diri, pemuda itu bakal tewas. Dan ketika teriakan kelompoknya semakin nyaring tapi Siga tetap tak mau menggigit lawan tiba-tiba Gurbah, yang menjadi kagum akan kegagahan pembantunya ini berbisik, mengerahkan coan ingjip gitnya. Siga, tolol kau. Kenapa tidak memencet jalan darah tong pehiatnya? Kau tahu di mana jalan darah itu lepaskan tanganmu dari lengan lawanmu dan cubit. Jalan darah itu. Sekali saja, yang keras dan lawanmu tentu roboh. Siga tiba-tiba seakan hidup kembali. Suara Gurbah itu membantunya luar biasa. Nyawa tiba-tiba seakan masuk lagi ke raga dan Siga teringat. Betapapun dia telah belajar tentang jalan-jalan darah di tubuh manusia tong pehiat merupakan jalan darah di bawah pusar, di atas anggau terahasia. Dia lupa itu, gugup dan bingung oleh cekikan lawan yang hampir membuatnya kehabisan nafas. Maka begitu teriakan orang-orangnya tak digubris tapi bisikan Gurbah diturut mendadak, mengejutkan semua yang ada di situ. Tiba-tiba pemuda ini menggerakkan tangannya ke bawah. Orang hanya melihat Siga melepaskan tangannya dari tangan Bora, bergerak ke bawah menuju pusar. Dan ketika Siga mencubit dan memencet keras sekali mendadak terdengar raungan Bora yang tinggi memecah jantung. Aunggah orang-orang terkejut. Mereka melihat Bora melepaskan cekikannya pada loher Siga, terguling dan roboh meringkuk, mengeluh seperti ayam dicabuti bulunya. Tapi ketika pemuda itu tak bergerak lagi dan pingsan di atas tanah tiba-tiba kelompok Siga bersorak penuh kegembiraan. Siga menang. Bora kalah. Orang-orangnya Bora tertegun. Mereka tak menyangka perubahan yang di luar dugaan itu. Bora tersungkur dan tidak bergerak lagi. Padahal tadi dalam sikap yang meyakinkan pemuda ini akan keluar sebagai pemenang. Tapi karena orang tak melihat kecurangan di situ bahkan Bora dianggap kurang sportif dengan gigitannya tadi maka kemenangan Siga disambut dengan heran dan takjub. Betapapun mereka harus mengakui kepandaian pemuda itu dibanding Bora. Dan ketika kelompok Siga berteriak-teriak dan Bora kalah maka orang-orang ini pun termangu dan membiarkan lawan melepas kegembiraannya dengan kera mereka sendiri, menyerbu ke arah Siga dan memanggul pemuda itu. Siga dielu, elukan. Tapi teringat Bora Yark masih pingsan di atas tanah tiba-tiba seorang anggauta Siga menyerahkan tombak menyuruh Siga membunuh lawan ayah yang terkapar. Siga, kau telah memenangkan pertarungan. Hukum Tartar mengesahkan kau membunuh lawanmu. Bunuhlah di adan ambil tombak ini. Siga menggeleng. Tidak, Bora adalah saudaraku sendiri, Kimah. Aku tak bermaksud membunuh selain memenangkan pertandingan belaka. Tapi dia bermaksud membunuhmu. Kau sebagai pemenang. Siga tetap menggeleng. Dan ketika orangnya tertegun dan kelompok Bora memandang padanya tiba-tiba Siga menghadapi mereka. Sahabat-sahabatku, kalian adalah saudara sama seperti kata Hang Godet tadi. Kita satu suku kita satu bangsa. Karena itu meskipun Bora kalah tapi aku tak mau membunuhnya karena dia adalah saudaraku. Angkat dia dan sadarkan dia. Bora adalah teman, bukan musuh dan kelompok Bora yang tentu saja gempar oleh peristiwa yang dianggap aneh ini segera menjadi kagum dan simpatik kepada Siga, memberi pertolongan pada Bora dan pertikaian tiba-tiba lenyap. Siga menarik sayang semua orang, baik kelompok sendiri maupun kelompok Bora. Dan ketika Bora sadar dan Siga mengajak menghadap gurba maka raksasa tinggi besar ini senyum-senyum menyambut mereka. Siga, Bora, kau benar-benar mengakui kemenangan. Aku mengakui, Bora berkata gagah. Betapapun memang dia kalah. Siga memang lebih pandai, Hang Godet. Dan sesuai janjiku aku menyerahkan anggautaku dan diriku sendiri. Terima kasih, kau cukup jantan dan gurba yang tertawa menarik dua pemuda itu lalu menepuk-nepuk mereka penuh sayang. Diam-diam di lirik Siga yang mengucap terima kasih dengan bahasa isyarat. Gurba, gembira dan mengajak bangsanya berpesta api unggun, bukan apa-apa melainkan semata mengucap syukur bahwa dua kelompok besar itu dapat bersatu. Tidak terpecah belah lagi dan Bora maupun kelompoknya dapat menerima kejadian dulu, bahwa gurba terjebak dan Siga menginsyafkan mereka. Dan ketika hari itu bangsa tartar bersenang-senang dalam persatuan yang kokoh maka beberapa hari kemudian gurba mulai mengatur rencana tentang penyerbuan besar-besaran yang akan dialakukan terbadap istana. Tapi suatu gengguan kecil tiba-tiba datang mengganggu. Malam itu gurba berada di kemarnya, Siga dan Bora datang menghadap. Dan ketika dua pemuda itu menjatuhkan diri berlutut dan gurba tersenyum menyambut mereka segera raksasa tinggi besar itu bertanya apa maksud kedatangan mereka, diam-diam girang dan gembira karena Siga dan Bora ternyata benar-benar dapat bersatu. Maaf, ada pertanyaan yang sedikit mengganjal kami, Hanggoda. Bolehkah kami ajukan dan mohon perjelasan? Tentang apa? Tentang Binio, gurba terkejut. Apa maksud? Kalian? Maaf, Siga maju berlutut. Aku mendengar sesuatu yang tidak enak, Hanggoda bahwa kau menerima selir kaisar itu sebagai istirimu. Benarkah? Gurba tertegun, tak menjawab. Dan ketika Siga mengulang pertanyaannya dan Bora ikut memandang tajam tiba-tiba gurba bangkit berdiri, mengibaskan lengannya. Siga, apa hubungan pertanyaanmu ini dengan kita semua? Kenapa kau tanyakan ini? Maaf, hubungannya menyangkut rakyat banyak, Hanggoda. Bahwa kami bangsa tartar ingin mengetahui jawabanmu tentang ini. Benarkah kau menerima selir itu dan berarti mengikat persahabaran dengan kaisar ataukah berita yang kami tangkap ini suatu dusta? Kalau benar, kami menyesalkannya. Kalau tidak, kami bersyukur. Hektometer, apa maksudmu? Siga gurba mulai tak senang. Apakah kalian hendak berontak dan menggagalkan rencana semula? Maaf. Bora kali ini maju ke depan. Kami berdua mewakili suku bangsa kami, Hanggoda. Bahwa kami mendengar kau menerima selir kaisar itu. Kalau benar, artinya kau tak memusuhi kaisar lagi, kau bersahabat. Tapi kenapa sekarang hendak menyerang dan berbalik sikap? Apakah kaisar tahu perbuatanmu ini? Kami bangsa tartar selalu menjunjung tinggi kegagahan, Hanggoda. Kalau kau telah bersahabat dengan kaisar dan kini hendak merusak tali persahabatan itu dengan serangan kesana tanpa sebab yang pasti maka ini adalah sebuah pengkhianatan terhadap seorang sahabat kami tak suka itu. Gurba terbelalak. Dan kami datang untuk minta penjelasanmu, Hanggoda, Siga menyambung luna, kata-kata temannya terasa keras. Karena itu sukalah kau menjawab apa yang sebenarnya terjadi. Benarkah kau menerima selir kaisar itu dan menjadikannya sebagai isterimu? Gurba menggigil. Sebenarnya, menyebut-nyebut nama Binimar membuat dia marah. Teringat dia akan segala kekecewaannya dulu. Kegagalan dia terbadap semuanya dan hal-hal lain yang membuat dia memusuhi Sute dan semuanya itu, Kim Emou Eng dan Salima. Tapi karena orang-orang Tartar memang suku bangsa yang gagah dan mereka menjunjung tinggi nilai persahabatan maka dia pun tertegun dan terbelalak memandang dua pembantunya itu. Bingung harus menjawab bagaimana? Rencana serangan ini sebenarnya adalah atas kehendak Wan Chu. Atau lebih tepat, kehendak pangeran muda dengan Wan Chu sebagai penunduknya. Dia telah tergila-gila benar pada wanita cantik itu. Permainannya di atas ranjang. Pengobat kecewanya terhadap cintanya yang gagal kepada Salima. Tapi mengeraskan dagu memutar rotak segera raksasa ini mendapatkan jawabannya, jalan yang dianggap baik saat itu. Dan ketika dia mengaku bahwa Binio benar diberikan kaisar kepadanya dan siga serta Bora saling pandang tiba-tiba dua pemuda itu mengerutkan alis. Jadi benar berita yang kami terima ini, Hanggoda? Benar. Dan kau mengikat persahabatan dengan kasar? Benar, tapi dulu. Jadi bagaimana ini, Hanggoda? Kenapa sebuah persahabatan kau hianati seperti ini? Dan, maaf, kenapa pula kau menerima persahabatan itu, Hanggoda? Bukankah kaisar telah menghancurkan bangsa kita? Gurba mendengus pendek, duduk kembali, siga, dan kau Bora, dengarkan baik-baik apa yang akan kuceritakan pada kalian ini. Aku memang telah menerima uluran tali persahabatan kaisar karena kita ternyata diadu domba. Kalian masih ingat Xiao Bin Kwei dan Hek Bong Siang Lomo itu? Ya. Nah, mereka itulah biang penyakitnya. Waktu dulu kita menyerbu ke sana dan aku bertemu kaisar sementara kalian ribut sendiri maka disitulah baru ku tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bahwa kita diadu domba. Bahwa bangsa tarlar dipermainkan iblis muka ketawa itu bersama Hek Bong Siang Lomo hingga kita berperang dengan Jit Leong Chiang Kun dan anak buahnya itu. Kita terperangkap. Kaisar dan aku baru tahu setelan kami berhadap-hadapan, setelah dua pihak saling hancur menghancurkan. Tapi begitu kami menyadari bahwa permusuhan ini diciptakan pihak ketiga dan Xiao Bin Kwei bertanggung jawab untuk urusan ini maka kaisar menghentikan pertikaian dan menawarkan kepadaku sebuah persahabatan. Dengan memberikan selirnya itu ya. Maaf, bagaimana kau bisa percaya bahwa ini adu domba dari Xiao Bin Kwei, Hanggoda? Kau ingat tiga utusan Bin Chiang Kun gurba balik bertanya. Nah, itulah pangkal mulanya, Siga. Bahwa utusan yang kita tolak ini dibunuh Xiao Bin Kwei dan Bin Chiang Kun menganggap kita yang membunuh utusan itu. Salah paham mulai terjadi di sini. Xiao Bin Kwei bekerja di belakang layar dan kita menjadi korbannya. Bin Chiang Kun menuduh dan menyerang, dan selebihnya kau tahu sendiri karena kita balas menyerang panglima itu. Sampai berlarut-larut. Siga tertegun. Jadi iblis muka ketawa itu membunuh utusan. Ya, dan kau telah menangkap iblis itu, Hanggoda belum, aku belum sempat. Iblis itu melarikan diri, tapi satu saat tentu dah akan ku bekuk. Dan gurba yang menceritakan pertemuannya dengan kaisar di kota raja dulu akhirnya membuat dua pembantunya menahan nafas. Cerita ini memang belum mereka ketahui, bahwa Xiao Bin Kwei mengerjai mereka, mengadu domba mereka. Tapi begitu gurba selesai menceritakan pengalamannya segera beramaju bertanya dengan alis dikerutkan. Hanggoda, maaf. Kalau begitu kenapa sekarang kau hendak menyerang istana? Bukankah kaisar tak bersalah? Kita bangsa tartar memang harus mencari iblis muka ketawa itu, tapi tolong beritahukan pada kami kenapa kaisar harus dimusuhi lagi. Hektometer, ini urusan pribadi. Bora. Aku sebenarnya enggan menjawab. Tapi kalau kalian ingin tahu baiklah. Aku, aku merasa tertipu oleh kaisar itu, gurba berbohong, merasa kepalang basah. Kaisar telah memberiku sesuatu yang amat menghina. Apa itu? Selirnya itu, Binio. Ada apa dengan Bini Mau? Bora dan Siga kaget. Selir itu telah hamil, Siga. Dan aku terhina oleh sikap kaisar yang kuanggap kurang ajar. Gurba meradang, pura-pura marah dan dua pembantunya tertegun. Sungguh tak mengira kalau itu soalnya. Kaisar memberikan selir yang telah hamil. Padahal gurba mengada-ada karena bingung harus menjawab dengan keterangan sebenarnya. Tentu saja tak mungkin berterus terang bahwa dia lagi tergila-gila pada wancu, wanita montok yang siap di peristrinya itu bila pekerjaan pangeran muda berhasil. Dia diminta menyerang istana dan merobohkan kedudukan kaisar. Pangeran muda hendak mengangkat diri sebagai yang paling berkuasa. Dan ketika gurba mengoceh dan menjual cerita burung bahwa bini maut telah hamil dan kehamilannya itu bersama kaisar sebelum berhubungan dengannya tiba-tiba saja Siga dan Bora marah. Keparat, kalau begitu kaisar itu tak mengenal arti sebuah persahabatan, Hanggoda. Untuk itu memang layak dia kita serang. Kaisar harus kita bunuh. Aku akan memenggal kepalanya kelak kalau aku berhasil masuk istana. Ya, dan dia akan kutelanjangi dan kuarak sepanjang jalan, Hanggoda. Hitung-hitung sebagai balas dendam atas kekurang ajarannya kepadamu. Bora berkeratak, menyambung dengan marah dan mengepal tinjunya, muka merah padam. Dan ketika dua pembantu gurba itu marah-marah dan omongan gurba termakan dua pemuda ini akhirnya persoalan dianggap jelas oleh Siga dan Bora, mereka sungguh marah, betapapun kebencian mereka terhadap bangsa Hanggoda berkobar lagi merasa terhina karena pemimpin yang mereka hormati. Diberi selir yang sudah hamil. Tentu ini merupakan barang bekas. Dan karena bangsa Tartar boleh dibunuh tapi jangan dihina maka hasutan gurba berbuntut panjang. Memang tak ada jalan lain bagi raksasa ini untuk menyembunyikan keinginan pribadinya, satu-satunya jalan yang memang begitu. Berbohong. Busta. Tak ingat akan ekor di belakang hari. Atau mungkin gurba memang tak peduli pada semuanya itu karena terancam. Bangsa Tartar harus diajaknya berperang agar dia mendapatkan wancu. Sedikit kebohongan tak apa, sedikit fitnah tak peduli ketika gurba bercerita macam-macam lagi yang semuanya dimaksud untuk membakar dua anak buahnya. Akhirnya Siga dan Bora mengoper cerita ini pada suku bangsa Tartar. Tentu saja bangsa Tartar bangkit kemarahannya mendengar cerita ini, tak sadar dihasut gurba, mereka masih memaki-maki kaisar itu, mengutuk dan menyumpah serapah. Untuk kedua kali gurba melakukan kesalahan besar dalam hidupnya. Dulu. Berbohong pada semuanya, sekarang pada suku bangsanya. Semuanya berbau fitnah, demi kepentingan pribadi. Dan ketika gurba berhasil memujuk dan menyiapkan suku bangsanya ini dalam sebuah pasukan besar yang siap melakukan serangan maka seminggu kemudian raksasa itu telah menggiring anak buahnya memasuki tembok besar. Gegerlah orang-orang pedalaman. Mereka diserang pasukan gurba. Bangsa Tartar menjadi bangsa yang beringas dan ganas. Mereka menyerang menerjang kota-kota dan dusun-dusun. Gurba membuka jalan bagi pasukannya, di setiap pintu gerbang penjagaan dihancurkan hingga pasukannya dapat masuk. Bangsa Tartar menjadi wabah bagi penduduk pedalaman yang tidak berdosa. Mereka dibunuh tanpa pandang bulu. Gurba bergerak di belakang layar, entah kenapa memesan pada pasukannya agar tak menyebut namanya. Siga dan Boralah yang ditonjolkan ketika sebulan kemudian pasukan ini terus bergerak masuk dan menyerbu lebih ke dalam, akhirnya gerakan mereka mendekati kota raja di mana para pembantunya berada. Tercapailah sudah sebagian besar rencana gurba. Dia berhasil membawa pasukannya meluruk tinggal beberapa hari lagi ke kota raja. Gurba tentu saja terus mengadakan kontak dengan orang-orangnya pangeran muda yang bergerak dari dalam. Tak lama, kemudian akan menampakkan diri dan menangkap kaisar itu. Tapi ketika hari itu gurba tiba di kota Cinsin dan menduduki kota ini mendadak seorang utusan muncul mengejutkan raksasa ini. Bahwa di istana terjadi perbahan besar yang tidak disangka. Wan Chu ditangkap, kaisar marah-marah dan mencium persekutuan busuk di lingkungannya sendiri. Dan ketika utusan itu memberitahu bahwa semuanya ini gara-gara Kim Moueng mendadak gurba tertegun membelalakan mata. Kau tidak salah? Tidak, hamba melihat sendiri, Hang Goda. Dan Xiao Wong ya menyuruh paduka datang ke istana sekarang juga. Keadaan dinilai gawat. Lalu mana Xiao Bin Kwei dan teman-temannya? Itu? Hamba kurang jelas, Hang Goda. Tapi Hek Bong, Siang Lomo terluka dan kini menghilang. Baik, aku akan kesana. Kau kembalilah dan gurba yang terpaksa menunda serangannya memanggil Siga dan Bora akhirnya memesan singkat saja. Bora, dan kau Siga. Untuk beberapa hari ini kalian tinggal dulu di sini. Ada persoalan penting yang harus ku selesaikan, jangan maju dan tunggu sampai aku kembali. Ada apa, Hang Goda? Kenapa berhenti kalian tak perlu tahu. Pokoknya tinggal di sini. Dan tunggu aku gurba meradang, membalikan tubuh. Dan sudah berkelebat meninggalkan dua pembantunya itu. Siga dan Bora bengong merasa sayang kenapa gerakan yang tinggal sedikit harus dihentikan. Tak tahu gurba lagi bingung memikirkan wancu, kekasihnya. Dan ketika gurba berangkat meninggalkan Cinsin dan utusan Xiaowong ya juga kembali secara diam-diam maka raksasa ini berlari cepat menuju ke kota raja. Apa yang terjadi? Mari kita lihat. Siang itu, secara kebetulan saja Kim Emueng mengajak semuanya beristirahat. Matahari terlampau panas bagi mereka. Mereka baru saja melewati sebuah dusun ketika sebuah kereta berderak di jalanan berbatu. Kim Emueng dan sumuinya mendengar suara orang bercakap-cakap. Dan ketika kereta itu muncul di tikungan jalan dan seorang sais tampak buru-buru melarikan kudanya maka Salima mengerutkan kening melihat debu mengotori udara. Sialan, ini membuat polusi. Siapa mereka itu kenapa buru-buru? Ah, Kim Emueng tertawa. Untuk apa mengurusi orang lain? Sumoy. Kita istirahat saja mengasuh di sini. Tapi sais itu melotot kepada kita. Dia, eh dia. Berputar. Salima terbelalak melihat sais itu berhenti dan tiba-tiba memutar kudanya kembali ke arah semula. Dan Kim Emueng yang terheran melihat itu tiba-tiba serasa mengenal si sais ini. Dia Lui Tai Kim Emueng akhirnya ingat, tentu saja tertarik dan geli melihat sais itu memutar keretanya. Lui Tai, so Lui Tai si tukang lukis yang kini menjadi sais, kusir kereta itu. Dan Salima yang juga ingat tampang si sais ini tiba-tiba mengangkuk dan menjadi curiga. Benar, dialah si tukang gambar itu. Ada apa ketakutan melihat kita? Tentu jerih, Sumoy. Bukankah kau terkenal galak dan suka menurunkan tangan besi? Kim Emueng tertawa, tak curiga dan menganggap lukis itu wajar saja bertemu mereka, ketakutan dan kini terbirit-birit melarikan diri. Tapi Salima yang curiga dan tak percaya ini mendadak berkelebat mengejar. Su Heng, kau tunggu di sini Salima melompat, terbang dan sebentar kemudian telah menyusul kereta itu. Kim Emueng tertegun melihat Sumoynya melayang di atas kereta, kuda tiba-tiba meringkik dan Lui Tai terjungkal, menjerit terlempar dari atas keretanya. Dan, karena Kim Emueng tak mau Sumoynya membuat onar dan pelukis itu tak ada urusan dengannya akhirnya Kim Emueng berkelebat menyusul Sumoynya itu. Sumoy, jangan membuat ribut. Hindari pertengkaran. Lui Tai sudah gemetaran tak keruan. Pelukis ini lecet sedikit, tentu saja mengenal Salima dan Kim Emueng. Dua-duanya membuat dia gentar dan Kim Emueng melihat pelukis itu menggigil di depan Sumoynya, tanpa sebab meminta-minta ampun. Pakainya bagus dan indah, tentu hasil kekayaannya memeras hartawan-hartawan yang anak gadisnya minta dilukis si tukang gambar ini, ketika dulu Kaisar belum menemukan Chao Chun. Dan ketika Kim Emueng tersenyum dan Sumoynya memasang muka bengis terdengar Sumoynya itu menghardik. Orang Shiso ada apa kau kelayapan di sini? Apa yang kau bawa? Ampun, aku tak membawa apa-apa, lihiap. Kereta ini kosong kecuali berisi seorang wanita. Siapa isi istriku?